Intro Setelah Indonesia menandatangani kontrak akuisisi 36 Rafael dengan The South Aviation pada 7 Juni 2021, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan adalah memastikan ketersediaan anggaran untuk program tersebut. Mengutip beberapa sumber kredibel yang familiar dengan isu tersebut, terdapat klausul kontrak bahwa kontrak pengadaan Rafael valid sampai dengan bulan Desember 2021. Dengan kata lain, kontrak yang ditandatangani 5 bulan silam akan tidak valid setelah batas waktu yang ditentukan, kecuali Indonesia dan The South Aviation sepakat melakukan amandemen kontrak. Serupa dengan kontrak pembelian frame dari Fincantieri, kontrak akuisisi Rafael diadapkan pada isu ketersediaan anggaran pemerintah Indonesia. Merupakan suatu fakta bahwa rencana pengadaan senjata pada MEF-3 ini diadapkan pada kondisi yang sangat sulit sebagai dampak dari COVID-19. Tidak ada pihak di Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Pemanas dan Kementerian Keuangan yang memprediksi munculnya pandemi sejak triwulan 2020 yang berujung pada sebitnya ruang fiskal pemerintah hingga hari ini. Rencana Kementerian Pertahanan membeli Rafael dari Perancis pun terimbas oleh menyepitnya kapasitas fiskal pemerintah. Apalagi debt to GDP rasio kini berada pada kisaran 41% sampai dengan 44% dari threshold 60% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu bagaimana opsi untuk menyelamatkan kontrak itu? Apakah tersedia pilihan selain melakukan renegosiasi kontrak untuk memperpanjang masa validitas kontrak? Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah tersedia opsi lain untuk menyelamatkan kontrak sekaligus membawa Rafael ke Indonesia dengan livery TNI Angkatan Udara. Seperti apa opsi penyelamatkan kontrak Rafael yang dapat menjadi pilihan bagi Indonesia? Menteri Keuangan pada 26 April 2021 telah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP bagi Kementerian Pertahanan sebesar 5,8 miliar USD yang berlaku hingga 30 April 2022. Dari nilai 5,8 miliar USD, terselip anggaran pembelian interim, multi-role combat aircraft MRCA dan dukungannya sebesar 1,1 miliar USD. Alokasi PSP itu dapat menjadi penyelamat kontrak Rafael dalam jangka pendek sambil Kementerian Pertahanan menunggu usulan tambahan anggaran disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bepenas dan Kementerian Keuangan. Bagaimana skema penyelamatan kontrak pengadaan 36 Rafael dengan uang 1,1 miliar USD? Di sini butuh kesepakatan kedua belah pihak yang terikat kontrak yaitu Kementerian Pertahanan dan The South Aviation. Kementerian Pertahanan harus dapat meyakinkan pabrikan pesawat Perancis tersebut untuk dapat menerima pembayaran 1,1 miliar USD sebagai base pertama akusisi Rafael. Konsekuensinya adalah Indonesia hanya dapat membeli sekitar 5 atau 6 unit Rafael saja. Sedangkan bagi The South Aviation, pembuat pesawat Falcon 8X ini harus menerima kenyataan bahwa Indonesia belum mampu untuk membayar 36 Rafael sekaligus senilai 7 miliar USD. Opsi 5 atau 6 pesawat pada base pertama memang kurang menguntungkan bagi The South Aviation. Namun ini masih lebih baik daripada kontrak batal sehingga peluang pasar Indonesia yang telah terbuka kembali tertutup. Secara simultan, Kementerian Pertahanan yang telah mengusulkan revisi daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2024 kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Kementerian Keuangan harus dapat memenangkan lobi anggaran di kedua kementerian tersebut. Usulan tambahan anggaran program MRCA dan dukungannya harus dipastikan masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2024. Kemudian lolos menjadi bagian daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri 2022 dan mendapatkan PSP pada tahun depan. Apabila Kementerian yang bertempat di Medan Merdeka Barat mampu memenangkan lobi di Taman Suropati dan Lapangan Banteng, niscaya Indonesia dapat memenuhi semua kewajibannya membeli 36 Rafael dari The South Aviation sebagaimana tercantum dalam kontrak yang telah disepakati. Kalau The South Aviation setuju pada opsi 1,1 miliar USD sebagai base pertama, terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh Indonesia, yakni armada Rafael base pertama tidak disertai dengan senjata seperti rudal Meteor, Mika, dan Exocet. Memang semua rudal tersebut tidak diproduksi oleh The South Aviation, tetapi dibuat oleh MBDA. Pengadaan Rafael berikut senjatanya dapat dilakukan pada base selanjutnya apabila program MRCA mendapatkan PSP dari Kementerian Keuangan. Hal ini memang pilihan pahit, namun opsi yang tersedia hari ini dari aspek pendanaan memang tidak ada yang ideal. Pertanyaannya kini, apakah Kementerian Pertahanan dan The South Aviation menyajaki opsi pembelanjaan 1,1 miliar USD untuk base pertama Rafael? Menurut sejumlah pihak yang memiliki informasi tentang hal itu, kedua belah pihak membuka semua opsi yang tersedia agar Indonesia menjadi operator pertama Rafael di Asia Tenggara dan sekaligus pasar pertama Rafael di rantau ini bagi The South Aviation. Nampaknya, mereka mempunyai common interest sebagai basis diskusi intensif untuk mencari win-win solution di tengah opsi yang tidak mudah dan tidak ideal. Kita tunggu saja perkembangan realisasi kontrak pembelian 30 nomor file dalam satu bulan ke depan.